Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel IT Autodidak Untuk teman-teman yang baru melihat channel ini Ini adalah channel yang berisi tentang tutorial Kemudian tentang review, gaming Dan juga tentang operation system Baik linux maupun windows Teman-teman bisa melihatnya di channel ini Banyak sekali di sini video-video tutorial Yang tentu saja sangat berguna untuk teman-teman semuanya Silahkan teman-teman masuk ke opsi video Dan pilih saja video tutorial yang ingin teman-teman tonton Dan tentu saja video-videonya sangat berguna sekali untuk teman-teman semuanya Oke teman-teman untuk video kali ini Kita akan membuat objek 3D lagi Dengan menggunakan software blender Kita akan membuat penggorengan atau wajan Dan ini adalah wajan teflon teman-teman Bagaimana cara membuatnya tentu saja sangat mudah sekali Silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir Dan teman-teman bisa langsung mempraktekannya Oke teman-teman jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta atakan loncengnya Supaya bisa dapat notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau subscribe channel ini Oke teman-teman langsung kita buat wajannya ya Kita hapus dulu objek gubusnya Kita pakai objek ini UV spare ya Bulat ya Oke nah ini ya Kita perkecil Nah segini Oke ya Segini ya teman-teman ya Silahkan nanti di Kira-kira aja teman-teman ya Untuk objek Polanya Kira-kira gedenya seberapa Silahkan teman-teman di Kreasikan aja Kita edit ya Kita ganti objek modenya Ke edit mode Kemudian pakai ini aja Yang edge select Terus ganti ke wireframe Oke Seperti ini ya Sekarang kita Potong bagian atasnya Kita hilangkan Nah kira-kira segini aja teman-teman Nah kita hilangkan segini ya Nah segini Setelah itu kita Blok bagian bawah Nah kita perkecil teman-teman Pencet tombol S Kemudian Kita perkecil Ya kita lihat Nah seperti ini ya Pakai Ctrl Z ya Ini supaya yang Blokirannya gak hilang Supaya kita gak nyeleksi lagi ya Terus kita Hapus aja ini Face Nah Ini kita Blok Shift Ctrl Ya Oke Kemudian Kita Pencet tombol F Nah seperti ini Kita lihat Sudah menutup ya Oke Kita ganti lagi view nya Ke view 3 Atau view samping Terus kita Blok lagi Terus kita Naikkan teman-teman Kita move ke atas Nah segini Bagian bawahnya juga Kita move ke atas Ya segini Oke sudah rata ya Nah seperti ini penampakannya Kita ganti lagi view nya Ke view 3 Selanjutnya kita Ini kita Turunkan lagi Nah dikira-kira aja teman-teman ya Kalau kurang lebar Dilebarin lagi Ini kita turunkan lagi Banyak cara sebenarnya Untuk membuat objek penggorengan ini ya Tapi Kayaknya lebih cepat pakai Yang ini ya Apa namanya Objek bola Objek bundar ya Pencet S Nah Disesuaikan ya teman-teman ya Ya Oke kita lihat Nah seperti ini ya Oke sekarang kita masuk ke Add modifier Kemudian teman-teman Pilih solidify Nah Ini untuk menebalkan Bagian Wajannya Nah kita Tebalkan teman-teman Dikira-kira aja ya Teman-teman ya Oke segini mungkin ya 4 Ya 4 ya teman-teman ya 0,04 Kemudian Kita bikin tangke nya Teman-teman ya Bikin tangke nya Nah kita bikin tangke nya Dari sini nih teman-teman ya Kita look cut dulu Ini boleh langsung Di Apply ya Ganti dulu ke Object mode Kemudian Apply Ya Kalau sudah yakin Bisa di apply ya teman-teman ya Kita ganti lagi ke Edit mode Kemudian kita look cut Bagian sini untuk Membuat Gagang wajannya Teman-teman CTRLR Nah disini aja Oke Kemudian sebelah sini juga CTRLR Ya Seperti ini Kemudian Satu lagi disini Nah bagian sini ya Bagian sini juga CTRLR Oke Nah sip Kalau sudah Sekarang kita bikin Pegangannya teman-teman ya Berarti ini kita block dulu Kita ganti Ke Face select Pencet tangga 3 Atau pilih disini Face select Ya Jangan lupa Pencet sip pada keyboard Oke selanjutnya Kita extrude Ganti view nya ke view 1 Nah Oke Kita extrude Pencet tombol E Kemudian Oke Seperti ini Ya Angkat sedikit ya Nah Seperti itu Selanjutnya Ini untuk bagian ini Ini kita ratakan Teman-teman Nah ini kita Ratakan Ini kan agak Miring-miring ya Nah kita pilih lagi Pencet tombol S Kemudian X Kemudian 0 Teman-teman Oke Kita pilih lagi Ini kita perkecil ya Pencet tombol S Nah Perkecil Kira-kira Nah segini ya Dikira-kira aja teman-teman ya Selanjutnya kita extrude lagi Sebelum kita extrude Ini kita Rotate dulu Pencet R Kemudian Y Ya Dikira-kira aja Rotate nya Oke Segini Kita pencet E Terus kita panjangin Teman-teman Nah Oke Kita rotate lagi Pencet R Y Ya Kita lihat disini Sekarang kita Bikin pegangan Yang agak bulat Teman-teman ya Teman-teman silahkan Pencet I Nah Digeser mouse nya Oke Segini Ganti ke Vertex select Kemudian ini Untuk Vertex yang ini Dua atas bawah ini Kita Lebarkan Pencet tombol S Kemudian tarik Teman-teman Geser mouse nya Oke Kalau sudah Pilih lagi Menggunakan Face select ya Oke Kita pencet E Kemudian S Tarik mouse nya Teman-teman Nah Kira-kira lebar Dikira-kira aja Teman-teman ya Lebarnya Oke Kalau sudah Pencet angka 1 Badan 6-1 ya Teman-teman ya Terus Extrude lagi Teman-teman Nah Oke Kira-kira Segini dulu Kita lebarkan Nah Oke Kita extrude Lagi Kira-kira Sampai sini Kita perkecil Teman-teman Pencet S Perkecil lagi Ya Pencet R Kemudian pencet Y Nah Ya Di rotate ya Supaya agak lurus dikit ya Nah Kemudian Pencet E Lurusin teman-teman Tarik Ya Kemudian pencet S Kecilin disini Nah Ya Terus E lagi Klik Pencet S Nah Kecilkan teman-teman Meruncing disini Oke Nah Segini kira-kira Sudah cukup panjang Oke Sip Segini ya Seperti ini penampakan dari Wajan kita Coba kita perbaiki dulu Mungkin ini terlalu naik ke atas ya Oke Kita perbaiki dulu Ganti ke wireframe ya Ya Kira-kira seperti ini ya Teman-teman ya Kalau sudah Kita lihat disini Di bagian ini teman-teman ya Nah Bagian Pinggiran ini ya Ini Penampakannya Tidak lurus teman-teman ya Tapi agak Turun ini ya Dilihat coba Oke Coba anggap view 1 Nah ini ya Ini kan agak turun ya Tidak lurus ya Teman-teman ya Kita sudah di posisi wireframe Terus kita block disini Kita block disini Ya Menggunakan ini ya teman-teman ya Edge select ya Kemudian teman-teman pencet S Kemudian Z Kita normalkan Pencet 0 Oke Nah klik Coba lihat Kita lihat Apakah sudah lurus Nah Seperti ini ya Bagian pinggiran sini Pinggir wajan ini ya Ini lurus teman-teman Nah Tidak miring Tadi kan miring ya Terus biasanya Wajan Wajan Teflon Disini ini ada Lubangnya Kita bikin lubangnya Teman-teman ya Kita ganti ke Object mode dulu Oh Sebentar Sebelumnya Kita Klik add modifier ya Kemudian pilih Subdivision surface Teman-teman Nah Level view nya Keempat ya Oke Kalau sudah Ini kita Perbaiki dulu Sebelah sini Nah Ini supaya lebih tegas Batas ininya Pencet R Ctrl R ya teman-teman ya Bikin loop cut disini Terus tarik kesini teman-teman Nah Oke Ini juga Supaya lebih tegas Nah Oke Bisa gak sebelah sini Nah Ya Oke Dilihat Nah untuk bagian sini juga Supaya nanti Bagian Atas ini Nah bagian pinggir Bagian pinggir atas ini Tidak membulat ya Nah Loop cut disini teman-teman Nah ini Save Klik Kemudian tarik ke atas Ya Oke Satu lagi gak apa-apa Terus bagian bawah juga Supaya lebih mempertegas Nah Bagian sini bisa gak Nah Atasin Oke Bagian atas akan lebih mengkotak Teman-teman ya Tidak membulat Kalau belum yakin Jangan di Apply dulu ini teman-teman ya Untuk subdivision surface nya Kita langsung ke tab mode Object mode dulu ya Oke Ini kita Set smooth Oke Sudah set smooth ya Ya Nah seperti ini penampakannya Tinggal kita beri Lubang disini ya Ini kita Add mesh Kemudian Silinder teman-teman Nah Begit banget Kita perkecil Naikkan dulu Kemudian S Z teman-teman Nah perpanjang sedikit lah Segini Pencet S lagi Terus X teman-teman Nah agak Agak lonjong Kira-kira lubangnya nanti di sebelah sini Kita View top 6-7 ya Sudah pas tengah teman-teman ya Selanjutnya kita Klik di Add modifier Ya Add modifier Kemudian Boolean Nah Seperti itu Ini ya Boolean Settingnya seperti ini aja teman-teman Kemudian di objek ini kita klik Kita arahkan ke Objek silindernya Ya Coba Nah Seperti itu ya Terus kita apply Oke Kita lihat Angkat Ininya Nah Sudah berlubang ya teman-teman ya Oke Seperti ini Kita beri warna teman-teman Masuk ke shading ya Kita klik disini Terus Sebentar Base color nya Untuk Teflon ini hitam ya Nah hitam Kemudian Metallic nya Kita Nah segini kira-kira Nah oke Rockness Supaya agak mengkilat Nah Jangan terlalu mengkilat Segini Oke Ya Kita lihat Nah Segini ya Kalau sudah Ini bagian pinggir ini Kita Bedakan warnanya teman-teman ya Kita ganti ke edit mode Terus Disini kita Pilih teman-teman Ganti ke face select ya Pilih disini ya Nah Save CTRL Pilih disini Supaya memutar Oke Kalau sudah Kita pilih ini Material properties Terus Tanda tambah Nah Kemudian new Kemudian base color nya Ini putih ya Terangin lagi nih teman-teman Nah oke Kalau sudah Metallic nya naikkan Full Terus Rockness nya Kita Turunkan Supaya lebih mengkilat Oke Segini Ya Kemudian Assign teman-teman Oke Mantul Nah Seperti itu Ya Selanjutnya Untuk Pegangannya ini Ini pegangannya Juga harus dibedakan teman-teman Ini Mengkilat ya Kita bikin ya Yang Rockness nya Atau Tidak mengkilat teman-teman ya Ini kita pilih disini Masih menggunakan Face select ya Ya Kemudian jangan lupa 6 pad plus CTRL 6 pad plus Teman-teman Nah Ya Lagi ya Oke Sip Kalau sudah Kita masuk ke sini lagi Material properties Kita plus lagi New lagi ya Base color nya Tentu saja Hitam Tapi untuk Rockness nya Kita full kan Nah Seperti ini Terus kita assign Ya Kita coba lihat Nah Ini ya Kita ulang lagi disini Nah Yang ini ya Ini kita bedakan lagi CTRL Numpet plus Nah Oke Sekarang kita Bikin lagi Material properties Ya New Terus disini Nah Segini Metallic nya Full kan Rockness nya Kita turunkan Sedikit aja Nah Assign Teman-teman Ya Oke Mantap Sudah jadi Wajan kita Wajan teflon kita Ya Sekarang tinggal kita render Teman-teman Teman-teman Oke Oke teman-teman Ini ya Untuk penampakan Wajan kita Sudah berhasil Kita render Ya Seperti ini hasilnya Oh ini sini Rendernya malah Belum kehapus Oke Gak apa-apa ya Yang penting Ini sudah jadi Seperti ini Silahkan nanti Teman-teman Dicoba aja Untuk membuat Wajan Teflon Oke Terima kasih Sudah nonton video ini Semoga bermanfaat Teman-teman Jangan lupa untuk Klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya bisa dapat notifikasi Jika ada video baru Dari channel ini Terima kasih teman-teman Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh